Assalamualaikum teman-teman Welcome to Tanaman Mini Channel Video kali ini spesial pas baru musim hujan Jadi kita mau bahas seputar air hujan nih teman-teman Sudah pada tau belum Kalau air hujan itu bisa untuk menyiram tanaman Ada yang belum tau Simak video ini ya Jadi air hujan itu punya banyak nitrogen Yang dapat menumbuhkan zat hijau daun Ada 5 manfaat air hujan untuk tanaman nih Sambil kita hujan-hujanin tanaman ya Manfaat yang pertama Air hujan dapat membantu fotosintesis Adanya kandungan nitrogen pada air hujan Sangat baik untuk menghasilkan klorofil Dan proses fotosintesis Yang kedua Membantu tanaman lebih hijau Nitrogen yang terkandung di air hujan Dan juga bisa membuat tanaman lebih sehat Dan berwarna hijau Yang ketiga Dapat menyeburkan tanah Jadi air hujan itu mengandung nitrat Yang sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah Dan perkembangan organisme teman-teman Manfaat yang keempat Dapat menutrisi tanaman Nitrogen sendiri adalah salah satu unsur penyusun DNA Protein Yang berperan dalam proses metabolisme tanaman Gimana banyak kan manfaat air hujan untuk tanaman Nah tapi kita juga punya catatan buat teman-teman nih Hujan-hujanin tanamannya jangan sampai overwatering ya Jadi gak perlu lama-lama secukupnya saja Memang air hujan itu banyak mengandung nitrogen Tapi pH-nya sangat rendah yang bersifat asam Jadi kalau overwatering pH tanah ikut menjadi asam yang efeknya akar kesulitan menyerap nutrisi teman-teman Dan dampaknya gak cuma itu loh Daun bisa menjadi kuning dan layu Tanaman menjadi kerdil Busuk akar dan batang Serta rawan terkena jamur Ngeri juga ya Nah kalau pendapat teman-teman gimana? Sharing di kolom komentar yuk Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you and happy gardening!